Intro Saudara setelah terseok-seok pada pertengahan musim kedua Liga Indonesia, Bali United menunjukkan performance yang lebih prima. Seperti apa Bali United di jalur juara? Berikut dialognya dalam Sapa Redaksi. Intro Selamat pagi saudara. Dialog sinergi bersama Harian Tribun Bali. Sapa Redaksi pagi ini hadir dengan topik Bali United di jalur juara. Dan untuk membahasnya seperti biasa bersama kita telah hadir, Manager Produksi Tribun Bali. Selamat pagi Bung Komang. Selamat pagi Bung. Salam olahraga Bung. Salam olahraga. Masih semangat ini ya. Selalu semangat Bung. Eferia, ASEAN Game, kemudian... Bali United juga lagi bagus Bung. Nah ini kabar yang agak mengembirakan Bali United sudah di jalur juara. Ini bagaimana membuka tentang pernyataan seperti ini? Tribun Bali melihat ini. Ya, ini mungkin di luar dugaan ya. Sebuah kejutan ya. Mungkin publik pun tidak menduga mungkin awalnya ya. Bahwa saat ini Bali United sudah ada di posisi papan atas. Sudah berada di jalur juara. Bagaimana tidak bahwa di awal musim Bali United kita tahu bahwa perjalanannya agak tersiok-siok. Betul. Kemudian berapa kali pergantian pemain asing. Kemudian hasil yang tidak maksimal di lagakandang. Hingga Bali United sering berada di posisi papan tengah. Bahkan hampir mendekati posisi papan bawah. Artinya di awal musim sangat tersiok-siok sampai pertengahan musim. Tapi saat ini Bali United sudah menyodok di papan atas. Di jalur juara. Bersaing dengan tim-tim yang lain. Sekarang posisi di berapa? Masih empat besar ya. Sudah masuk empat besar. Kadang di posisi kedua. Kemudian turun ketiga. Artinya masih berada di posisi empat besar. Berada di jalur juara. Di track juara. Bersaing dengan Persib Bandung. Seperti Madura United. Kemudian ada Persija Jakarta. Kemudian ada Bayangkara FC. Saya kira tim ini yang akan bersaing dalam perburuan juara hingga akhir musim nanti. Lalu apa kunci yang dilakukan oleh Bali United? Kita tahu kan tadi disebutkan bahwa dari awal ada pesimis juga. Ada kekhawatiran juga. Naik turun sempat paling bawah. Kalau tidak salah kemarin akhirnya semua banyak memberikan masukan. Apa yang dilakukan oleh Bali United? Memang ada perubahan setelah performa Bali United di awal musim. Sampai pertengahan musim tidak maksimal. Ada perubahan. Kunci yang termasuk salah satu faktor kunci yang utama itu adalah membaiknya lini depan. Sekarang kita punya Melvin Fletcher. Kehadiran Melvin Fletcher di putaran kedua memberi warna baru. Ini yang digadang-gadang untuk pemain baru ya? Pemen baru. Impus baru ini ya? Impus baru ya. Artinya masuknya Fletcher memberi warna baru di lini depan. Ketajaman Bali United jauh membaik dibanding musim sebelumnya. Melvin dalam tujuh laga sudah bisa mencetak lima gol. Artinya sangat-sangat efektif. Kemudian dia juga bisa memberi suntikan baru buat Spaso. Spaso yang awal musim kurang maksimal sekarang sudah mulai rajin juga mencetak gol. Seperti menemukan semestri dengan Fletcher. Artinya inilah yang menjadi salah satu kunci di putaran kedua ini. Ketika di putaran pertama lini depan kita kurang maksimal sekarang lini depan sudah mulai bagus dengan kehadiran Fletcher. Kemudian faktor lainnya adalah kita bisa merebut poin atau mencuri poin di laga-laga tandang. Ini juga mengejutkan bagi kita ya. Bisa mengalahkan Persija Jakarta, kemudian mengalahkan PSMS Medan, kemudian mengalahkan Perserui-Serui. Ini menambah poin lah. Ini yang poin-poin krusial. Sembilan poin di laga tandang sangat krusial. Inilah yang membuat posisi Bali United langsung ke papan atas. Menyodoh ke papan atas. Padahal di laga tandang sebelumnya sempat menuai dua kekalahan ya. Dari Bayangkaran, kemudian dari Sriwijaya. Ini terbayar dengan tiga kemenangan di laga tandang. Ini sangat krusial bagi Bali United untuk mengangkat posisi mereka. Kemudian dari secara teknis kami melihat bahwa Kus Widodo juga punya peran penting ya dalam performa Bali United di putaran kedua ini. Di laga tandang, Widodo memakai formasi 3-5-2. Strategi yang memang cenderung bertahan. Mengandalkan serangan balik. Tapi ini yang efektif. Ini yang berhasil membawa 9 poin pulang ke Bali. Ini yang menjadi kunci. Jadi ketika bermain di kandang, Widodo memakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Bermain lebih menyerang. Jadi Widodo punya dua senjata ya untuk meraih poin maksimal. Nah ini kan dikatakan bahwa ini sudah jalur juara. Jalur yang sudah benar. Sebetulnya bagaimana Kans menghadapi sisa? Ada 12 laga sisa? Ada 12 laga sisa lagi. Dalam sesi kedua ini ya. Ini bagaimana? Apa saja lawan-lawan yang? Balu United masih menyisakan 12 laga ya. Terdekat melawan Pes Tira. Kemudian melawan Sriwijaya FC. Kemudian melawan Mitra Kukar. Kita berharap bahwa 3 laga terdekat ini bisa menghasilkan poin maksimal ya. Karena kalau secara di atas ke atas, saya kira peluang untuk meraih kemenangan di 3 laga ini cukup terbuka. Jika bisa meraih poin sempurna 9 di 3 laga ini, saya kira ke depan lebih akan mudah perjalanan Balu United. Sebab di sisa laga berikutnya, Balu United sudah mulai menghadapi lawan-lawan yang berat ya. Pesaing-pesaing di papan atas. Ada Persib Bandung, ada Arema, kemudian Madura United, masih bertemu dengan Persija Jakarta, kemudian PSM Makassar, kemudian terakhir melawan Bayang Karah FC. Yang juara bertahan musim lalu, yang menjadi musuh klasik bagi Balu United. Jadi ini bisa menjadi penentu juara bagi Balu United di akhir musim nanti. Meskipun masih menyisakan 12 laga tanding lagi, relatif di 3 pertandingan ke depan ini, mungkin di atas kertas boleh dianggap unggul lah Balu United. Tetapi saya kira ada kesempatan. Lawan-lawan berat ini justru menunggu di depan juga. Betul, artinya makanya 3 laga terdepan ini wajib dimenangkan untuk modal menghadapi pertandingan berat berikutnya. Itu kan salah satu penyebab yang bisa jadi di gadang-gadang bahwa performa Balu United mulai menurun. Karena ada gangguan-gangguan untuk mengikuti AFF, untuk mengikuti kejuaraan apa, kemerdekaan. Nah ini akan terjadi lagi atau bagaimana sampai dengan Desember ini? Memang sejauh ini Balu United memperlihatkan bahwa tidak tergantung pada satu pemain. Tidak ada ketergantungan kepada satu pemain. Misalnya Lili Pali yang dipanggil ke tim Nas tidak terlalu mempengaruhi performa Bali United. Bahkan masih bisa menjaga tren positif karena kehadiran Melvin. Kemudian ada Spaso yang mulai membaik. Nah di akhir musim nanti juga kembali Bali United dan juga tim-tim yang lain saya kira akan mendapat gangguan dengan adanya Piala AFF 2018 pada bulan November sampai Desember. Dan ini tepat di akhir musim, menjelang akhir musim artinya menjelang laga-laga krusial untuk menentukan juara. Tentu kalau kita melihat performa tim Nas maupun performa Bali United, nama-nama pemain Bali United yang berpeluang masuk tim Nas, tentu Stefano Lili Pali paling sudah pasti ya, kecuali dia mudah-mudahan tidak mengalami cedera ya. Sudah pasti, kemudian ada juga kemungkinan mungkin Spaso jika bisa menjaga performanya. Kemudian ada Ricky Fajrin. Saya kira keeper Wawan and Rawan juga berpotensi masuk tim Nas. Artinya ini bisa menjadi gangguan bagi Bali United untuk menyelesaikan musim ini. Ditambah lagi kemungkinan apabila Kuts Widodo juga mendapat panggilan sebagai pelatih tim Nas. Jadi saat ini ada kemungkinan, saat ini PSSI memang masih negosiasi dengan Luiz Mila ya. PSSI memang masih kepingin mempertahankan Luiz Mila tapi negosiasi mereka masih mentok. Dan Widodo masuk sebagai kandidat terkuat pelatih lokal untuk menangani tim Nas di PLA EFF. Kita sih berharap, semoga tidak terjadi ya. Semoga tidak Widodo sampai menangani tim Nas. Tapi secara umum bahwa sebagai penggemar tim Nas, sebagai pendukung tim Nas, kita juga mendukung bahwa ini adalah untuk demi tim Nas. Jadi memang dilematis ya. Ketika Widodo masuk pelatih tim Nas, dilematis juga apakah kita di satu sisi ini akan membawa efek yang kurang bagus bagi Bali United. Tapi di satu sisi kita harus mendukung karir dia sebagai pelatih di tim Nas. Nah kalau melihat tadi ada beberapa pemain yang kemungkinan besar ikut di dalam kompetisi IFF ya. Nah itu antisipasi apa yang kira-kira yang perlu dicermati oleh Bali United untuk tetap menyelesaikan laga liga ini, menjadi juara. Tetapi di satu sisi juga mau tidak mau kalau memang ada pemain yang harus memperkuat tim Nas, itu kan panggilan juga. Ini apa antisipasi catatan? Tentu Bali United harus memaksimalkan pemain squad yang ada ya. Memaksimalkan semua pemain yang ada, yang tidak masuk tim Nas. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa sejauh ini meskipun kehilangan pemain inti yang masuk tim Nas, Bali United masih bisa menjaga performa tim. Masih ada banyak pemain-pemain yang bisa tampil bagus karena tidak ketergantungan sama satu pemain. Nah yang perlu saya kira mungkin diantisipasi nanti adalah konsistensi penampilan. Bagaimana Bali United bisa menjaga performa stabil hingga akhir musim. Ini yang perlu. Kemudian yang kedua adalah mengantisipasi pertandingan-pertandingan di kandang. Kalau saya melihat Bali United sering kesulitan menghadapi tim-tim besar yang tampil menyerang, tampil menekan saat bermain di kandang. Di Stadion Dipto. Ini yang perlu diantisipasi. Karena ada kecenderungan bahwa tim-tim lawan sudah agak mengetahui strategi dan gaya permainan Bali United. Sehingga mereka berani tampil menyerang di Stadion Dipto. Tampil menekan. Dan ini yang membuat malah sering Bali United kesulitan. Nah kekalahan melawan Bayangkara, kekalahan melawan Sriwijaya terjadi karena ini. Jadi ini yang perlu diantisipasi oleh Coach Widodo. Bagaimana menghadapi tim-tim yang lebih berani bermain menyerang. Tapi kita bisa tetap meraih poin maksimal di kandang. Baik. Baik, Bung. Mudah-mudahan saja Bali United bisa terus menunjukkan performanya dan meraih juara tentunya. Ya, kita berharap meraih juara setelah musim lalu hanya sebagai runner-up. Betul, betul. Di musim lalu sempat tersiok-siok di awal musim. Kemudian bisa finish sebagai runner-up. Semoga musim ini bisa menjadi juara. Semoga juga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang janggal di kompetisi ini. Sehingga Bali United bisa melayang hasil terbaik. Baik, semoga saja. Terima kasih Bung Komang atas pembahasannya pada pagi hari ini. Saudara, perjalanan berliku telah dialami Bali United pada awal musim. Pergantian pemain asing pun telah berkali-kali dilakukan. Walau sempat terpuruk di kandang sendiri, namun kini Bali United telah berada pada jalur juara dengan mengisahkan 12 laga ke depan. Diharapkan pada akhir musim Bali United tetap menjaga performa untuk menjadi juara di Liga 1 Indonesia. Demikian saudara pembahasan kita dalam sapa redaksi pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi inspiratif lainnya dalam Kompas Dewata. Tingkatkan ekspor bidang industri kreatif Indonesia. Informasinya kami hadirkan. Usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih.